Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Anak Langit hari ini, Sabtu 7 April 2018. Berikut adalah sinopsis Anak Langit hari ini, Sabtu 7 Maret 2018. Saat bersama Yulita, ponsel Milka berdering. Erland yang menelponnya. Milka enggan menjawab. Melihat ekspresi Milka, Yulita menebak Erland yang menelponnya. Ia meminta Milka menjawabnya. Saat diangkat, Erland menyapa masra Milka. Milka malah bersikap sebaliknya. Ia menjawab dengan ketus dan singkat. Erland yang mendapat perlakuan seperti itu malah makin menggoda Milka. Erland juga mengatakan besok akan ke rumah Milka untuk melamar. Milka hanya diam dan lalu menyudahi pembicaraan. Usai menutup telepon, Milka menceritakan apa dikatakan Erland pada Yulita. Mendengar cerita Milka, Yulita panik. Erland menceritakan pada Billy akan melamar Milka besok. Ia menegaskan, jika Milka mangkir lagi, maka akan membawanya ke kantor polisi. Billy tertawa mendengarnya. Erland kemudian menghubungi anak tunder lainnya untuk ikut dengannya besok. Saat itu, Billy memberi saran sebaiknya ada dua orang yang berjaga di rumah Milka untuk mencegahnya kabur lagi. Erland setuju dan menugaskan Joe dan Ames. Asep yang juga berada di rumah Erland meminta izin pulang pada Erland karena sudah ditunggu ibunya. Billy ternyata tak suka pada Asep lantaran dianggap terlalu baik untuk menjadi anak dua Erland. Mengetahui hal itu, Erland menegaskan pada Billy jika Asep bisa diandalkan ketika berkelahi. Yulita menceritakan niat Erland melamar Milka pada Hariman sambil menangis. Hariman pun ikut menangis karena tak tega melihat Milka menderita. Hariman lalu membuka laci dan keluar kamar dengan wajah geram. Melihat ini, Yulita berusaha menahan Harimana yang berniat mencari Erland. Yulita mengingatkan, Hariman bisa dipenjara jika nekat menembak Erland. Hariman tak peduli. Ia lebih rela dipenjara ketimbang melihat anaknya menderita. Milka yang berada di dalam kamar curiga mendengar suara Yulita dan Hariman. Ia lalu keluar dan melihat Yulita menangis. Yulita menjelaskan jika Hariman berniat menemui Erland. Milka lantas menahan Hariman sambil ikut menangis, begitu juga Bic-A-A-H. Melihat anak dan istrinya menangis, Hariman membatalkan niatnya. Ia juga meminta maaf pada Milka karena tak bisa menggagalkan pernikahannya dengan Erland. Milka hanya menangis sedih menanggapi perkataan ayahnya. Hariman diam-diam menelpon Yongki dan menyuruhnya mencari orang untuk menghabisi Erland. Hariman rela membayar berapapun demi menyingkirkan Erland. Yongki menyanggapi permintaan itu. Kei berada di kamar dan sedang memikirkan ucapan Emon. Emon pernah mengatakan Sasha adalah alasan hubungan mereka tak mungkin dilanjutkan. Mengingat ini, Kei galau dan bingung karena di satu sisi ada adik kandung, dan di sisi lain ada wanita yang sangat ia cintai. Kei hanya bisa berdoa memohon yang terbaik. Milka dan Hiro berada di kamar masing-masing sambil memegang ponsel. Keduanya berusaha mencoba saling menghubungi karena rindu, tapi merasa canggung dan merasa ragu. Demikian sinopsis Anak Langit hari ini, Sabtu 7 Maret 2018. Terima kasih. Terima kasih.